Sekarang Reza waktunya kita untuk jalan-jalan virtual lagi dan pastinya tidak kalah dengan Indonesia. Yordania sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim pastinya memiliki tradisi unik selama bulan suci Ramadan. Kira-kira seperti apa ya meriahnya warga Yordania menyambut Ramadan di tahun ini. Dan untuk merasakan langsung suasana di sana kami saat ini telah terhubung dengan Bapak Adepad Mosarwono, huduta besar Republik Indonesia untuk kerajaan Yordania Hashimiyah dan Palestina. Pak Ade, selamat pagi waktu Indonesia. Gimana kabarnya Pak Ade? Selamat malam Mas Reza, Alhamdulillah sehat. Ini udah malam, udah 11 malam Mas Reza. Jam 11 malam di sana, Alhamdulillah sehat kabarnya. Nah Pak Ade, gimana sih suasana dan juga kemeriahan Ramadan di Yordania? Apa aja yang ngunik di sana? Mungkin bisa cerita ke kami nih. Ya kalau di sini, di Yordania, seperti juga negara-negara Timur Tengah, itu kalau memulai bulan Ramadan, biasanya beberapa rumah menyalakan lantern, apa ya lampion gitu, lampion di rumah-rumah. Terus ada juga yang pasang lampu-lampu di ketiaman mereka. Ya cukup beriah di sini, karena mayoritas penduduknya muslim. Tapi kalau buka puasa, biasanya lebih ramai, apa, tidak terlalu ramai. Karena kalau di sini, itu buka puasa rata-rata dilakukan di rumah mereka masing-masing. Baru nanti kalau terawih, baru mereka ke masjid. Tapi bukan seperti kalau terawih, baru mereka ke masjid. Tapi itu restoran rame, di sini tidak terlalu rame, karena lebih banyak di rumah mereka buka puasa. Jadi memang kemeriahannya terasa dari lampu-lampu dan juga lampion yang ada di sana ya Pak Ade. Namun yang ingin kami ketahui juga Pak Ade, kalau untuk perbedaan, apakah ada dari tahun ini dan tahun lalu mengenai situasi Ramadan di Yordania? Karena tahun ini kan sepengetahuan kami sudah ada pelanggaran prokes COVID-19 ya. Apa perbedaan signifikannya Pak Ade? Sorry, saya nggak putus-putus, tapi yang saya tangkep tadi, bagaimana bedanya tahun sekarang sama tahun lalu. Sebetulnya waktu tahun lalu pun di sini prokesnya sudah tidak begitu ketat ya. Jadi banyak yang sudah seperti buka puasa, seperti tahun-tahun sebelum peran pandemi. Hanya memang kalau ke masjid itu masih beberapa masih pakai masker gitu, masih dilakukan. Tapi untuk berkumpul bersama keluarga ataupun juga dengan di luar, itu sudah di restoran maksud saya atau di kape-kape itu sudah seperti biasa. Hanya kalau di masjid, waktu itu saya lihat masih beberapa masih menggunakan masker. Tapi kalau sekarang sih sudah nggak ada yang pakai masker, sudah bebas lah ini, kumpul-kumpul seperti sebelum pandemi. Oke, Pak Ade kalau tadi kita tahu bahwa memang di Yordania dan Indonesia kan sama-sama mayoritasnya Muslim. Tapi pasti ada perbedaan dong ya antara kegiatan masyarakat di sana dengan masyarakat kita di sini. Mungkin Pak Ade juga bisa ceritain ke kami, apa saja sih perbedaannya atau warga lokal di sana mungkin punya kegiatan khusus. Begitu kalau tadi dikatakan kan memang buka puasa di rumah. Tapi apa begitu yang menjadi perbedaannya? Ya tadi itu perbedaannya kalau di Indonesia itu rame-nya kan buka puasa tuh ya. Tadi kalau di sini tadi saya sampaikan itu mereka di rumah. Tapi nanti setelah terawes itu sekitar jam 9, jam setengah 10. Nah itu buka lu lah rame sekali tuh di jalan-jalan itu pada keluar, pada ya jalan-jalan. Terutama ke kafe-kafe, kemudian ke kafe-kafe, minum kopi, makan snek. Dan juga di sini kan budayanya menghisap-sisa. Dan mereka itu kafe-kafenya itu tutup itu sampai jam 2, jam 3 pagi. Jadi rame-nya bahkan ada juga mal-mal itu jam 2 pagi baru tutup. Jadi rame-nya itu di sini justru setelah terawes itu rame sekali. Terutama di jalan-jalan, kadang-kadang di berapa jalan itu macet ya, benar-benar macet. Karena banyak mobil mereka pada keluar gitu. Jadi bedanya di situ kalau kita itu rame-nya ketika menjelang buka puasa, kalau di sini rame-nya justru setelah terawes. Karena mereka lebih buka puasa itu lebih kepada acara-acara keluarga lah gitu. Nanti setelah terawes baru dengan temen-temennya gitu. Ya cukup sangat meriah gitu di sini. Terutama kalau tadi saya sampaikan setelah terawes itu. Apalagi sekarang, karena kalau bedanya kan kita ke malam minggu kan Sabtu di sini, malam minggunya atau weekendnya itu sekarang hari ini, malam Jumat. Jadi kalau sekarang itu bisa sampai jam ada beberapa sampai jam 3 pagi malah. Baik, berarti ini sebenarnya bisa jadi tips juga ya Pak Ade, kalau misalkan kita nanti mau ke Yordania ketika bulan Ramadan. Jadi jangan keluar ketika setelah sholat terawih ya, supaya tidak terjebak macet. Terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih banyak atas informasinya Pak Ade, Pak Mosarwono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Yordania dan juga Palestina. Semoga posnya lancar untuk satu bulan ke depan. Salam untuk WNI yang ada di sana. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Sama-sama semoga kita berhasil ibadah puasa dengan lancar dan insya Allah diterima Allah SWT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.